I'm holding on, I'll stand there, see your daddy Tell me all my needs, daddy, it's scary in me Yo! Baiklah sekarang kita masuk ke Tessie, tembak siapa? Tembak siapa? Hahaha Suting leh Hahaha Kayaknya kita menambah syuting udah bisa nyium makanan lagi sekarang Ini ada Enzi, Hesti, gue Jangan-jangan ada surprise lagi nih jangan-jangan nih Nih, jangan-jangan ya Soalnya masih ada satu kursi kosong disini Jangan-jangan, jangan-jangan, bukan, bukan, bukan Kita hadirkan langsung ini dia, bapaknya Vincent Ada Rachel, Amanda Yaaay Hai, Amanda Bentar, maaf, bentar ya Eh, 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 lagu apa tadi tuh? Mau apa, arahnya kemana itu? Tau aja ya dia Lama gak syuting sih Next Langsung dikasih kostum kayak gini Jadi, disini kita akan membacakan cerita terdalam kalian masing-masing Rahasia-rahasia terdalam waktu zaman dulu Jadi tugas kalian adalah mengelak kalau itu adalah cerita kalian Nanti lempar bola, kamu ngiranya siapa? Iya Dari statement tersebut ya Yang pertama ini dia Ini berarti masing-masing ya Ini hijau ya Aku yang merah ya Ini Aku Nah ini dia Pernah pura-pura jadi orang gila di pasar Iya Ngapain Dalam Dalam 1, 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 Siapa? Semuanya kayak Enzy Saya mikir juga Enzy loh Kenapa Enzy berpikir itu gofar? Waktu itu yang juga kebutuhan itu apa, Youtube? Engga loh Itu beda Enzy kenapa berpikir itu gofar? Gue mikir itu gofar Karena? Karena dia orangnya suka banget eksplor Dan dia dulu tuh Engga loh udah senyum senyum Kayaknya loh Ya dia tuh anak Cibinong Dan ada pasarnya Cibinong Dan bisa banget Semua daerah juga ada pasar Enzy Semua daerah juga ada pasar Tadi pernyataannya adalah pura-pura jadi orang gila Ngapain pura-pura dia? Betul dong Oke, Rachel mengiranya Enzy kenapa? Enzy juga Kayaknya emang konten Youtube deh Gue mikirnya gitu Iya ya Iya emang Iya emang Pas lagi jalanan gitu dia ngomong gini Iya bosku Gitu Ini Enzy bukan Mbak Imwong Maaf, maaf, maaf Via Valen juga mikirnya ini Enzy kenapa? Karena dia mau suatu pertanyaan kayak gitu Dia langsung ketawa jadi aku mikirnya Oh Bisa jadi Gue juga mikirnya dia sih Oh ya malah Kenapa dijambak Lepar mikirnya Enzy kenapa? Karena potensi terbesar untuk kayak gitu tuh dia Ada banget dia punya Dibanding cewek-cewek yang lain Iya dibandingkan Via dan Maka juga terbukti siapa yang pura-pura jadi orang gila di pasar Jangan-jangan Via Valen lagi ngomong Siapakah dia? Silahkan Pak Sutri Bapak Suara Misteri Laku semenarnya adalah Reja Tepuk 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 Yaudah abis itu gue gangguin-gangguin anak orang gue colek-colek Maknya woih Ini yang didaping-daping itu ya Aduh-aduh enak kalo bawa kekikiran Aduh enak bawah gendirin Beda cara itu loh Next Oke berikutnya Ini sih udah ketawa cewek-cewek Boleh deh ya Aku pernah Salah ngegandeng orang Satu, dua, tiga Bisa jalanin posisi disitu gak Cik? Gue tadi kan gak ada lepanya. Boleh dipindahin gak? Ini dilihat gak enak nih. Boleh, boleh. Ini ganti aja biaya. Ini aduh. Aduh, ini masa kuning? Memang warna apa? Masa kuning. Gue par memperkirakan itu adalah Fia. Kenapa? Karena tadi kan kita ngomong soal bucin-bucin ya. Dia tuh kayak gak bisa lepas dari pacarnya gitu. Jadi main gandeng aja. Tentang cinta-cintaan gitu kayaknya. Resta juga mengira Fia kenapa? Ya itu, karena tadi bahasanya mungkin tentang... Kan aku udah liat sebelumnya. Fia mengira siapa? Enzi. Kenapa? Orangnya bocor, jadi bisa aja. Orangnya bocor ya? Enzi bocor lo. Bocor nih. Bipa bocor cuma lo doa. Bipa bocor. Enzi kira siapa? Kak Fia. Kenapa? Karena kayak tadi kan dia punya lagu holiday ya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya gak apa-apa kayak aku feeling aja pas lagi kayak disebutin itu. Kayak dia sempat kayak gitu kayak ada gentaran-getaran. Jadi pakar ekspresi ya. Siapakah sebenarnya yang pernah salah gandeng orang? Kalau Gavar gak mungkin salah lah dia, pasti tau siapa yang gandeng dulu ya. Gue dari lima meter ciumnya udah berasa nih. Oh iya gitu. Siapakah pastutri silahkan bapak suara misteri. Bapak suara misteri. Sebenarnya. Iya, iya. Waduh. Gak gandeng. Gak gandeng. Gak gandeng. Gak gandeng. Gak gandeng. Jadi kalau gak salah aku kan emang orangnya kalau misalnya fokus ke satu ini yaudah fokus ke sana gitu. Jadi kadang suka mikirnya yaudah orang yang sama aku tadi udah di sebelahku kan. Jadi pas aku udah selesai disini yaudah aku gandeng aja gitu. Bajunya sama sama... Ya aku gak liat. Gak gandeng aja. Orangnya nurut aja ya, digandeng sampe rumah kalau gak salah ya. Ngikut aja. Ngapain. Di mobil ngapain dia. Aku udah tau. Masih kan mukanya kelihatan. Nyadarnya gimana Fia? Nyadarnya sampe rumah. Orangnya narik-narik. Eyyy gitu-gitu orangnya. Kamunya ditarik balik lagi, kamu ikut juga ya. Akhirnya digandeng bau dia kan tarik lagi ya. Enggak. Pas ngegandeng kan pasti posisi dia emang udah begini? Enggak. Orangnya ya gini aja cuman aku yang narik seret gitu. Gak pake liat dulu lah ya. Gak pake liat-liat. Kaget dong kamu langsung. Kagetnya pas tau kalau bukan terus ya pura-pura gak tau aja pura-pura. Itu dimana? Di mall. Di mall. Oke. Di mall. Ya ampuh tapi seneng banget itu orang pasti ditarik sama Fia Fallen ya. Gak tau tapi orangnya gak tau. Gak tau gak tau. Next. Mungkin sekarang kita akan datangkan orang yang ditarik sama Fia Fallen. Next ya. Wah ini luar biasa. Ini belum tentu. Orang pasti mikirnya ini pasti dia nih. Padahal belum tentu. Aku pernah dilindas kepalanya sama becak. Satu. Belum tentu orangnya seperti yang kamu pikirkan ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Gue yakin banget Gofar. Gue yakin banget Gofar. Gue yakin banget Gofar. Kita bisa liat puka-pekasan kelindes becak. Hahaha. Yang nuduh Gofar cuma lu sama NG. Terus dia gak kasih pembelaan lagi. Oke Gofar. Enggak. Lu ngira siapa? Enggak. Gara-gara ketawanya paling ngakak sampe jatuh-jatuh. Bener apa Kepang? Sekiranya siapa? Enggy. Enggy lagi? Enggy lagi. Gara-kara ketawanya paling ngakak, sampe jatuh-jatuh gitu loh. Dia mengingat masa lalunya. Dari tadi NG, katanya ini bolanya pengen lari ke NG tersebut. Reco. Emang kayaknya lu ngincer ya? Gue sebenernya antara mereka berdua sih. Tapi? Cuman kayaknya biasanya karena dia tenang-tenang aja. Gopar. Gopar nih. Ih pasti mikirnya macam-macam siapa orangnya. Ih pasti gofar nih. Ih siapa sih? Kalau yang gitu biasanya dia nih biasanya. Biasanya. Siapa kapa Sutri? Papa suap siap misteri. Papa suara misteri. Gopar. Kenapa? Gimana sih Farn? Gimana dulu gue iseng waktu kecil. Iseng? Jadi gue ngumpet di got. Manggrip-manggrip ada tukang beca gue gini. Hu hu hu. Terus dia aja kaget malah ke got. Kepala gue kelindes. Beneran langsung beloknya lagi. Iya langsung belok. Beloknya ke gue. Tukang beca gitu gini. Mampus lu. Jadi ada. Ada gue depan rumah gue. Gue sengaja jongkok. Gini nih. Iya kebayang kebayang. Pas ada kang beca gini. Hu 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 hu. Dia kaget langsung ke arah gue. Gue kelindes. Itu bener-bener langsung dijabah ya doanya. Namanya instant karma gitu ya. Instant karma dia tuh. Tapi gak ada bekasnya? Ada bekas buka gitu gak sih? Kalau bekas buka palaku banyak sih. Ya gara-gara apa? Berarti gak ada dong. Ya sayang banget gak ada ya. Tapi ada dua nih. Ada dua nih pitaknya. Gara-gara dulu waktu kecil. Mama gue taruh di atas mobil. Eh mobilnya jalan. Jadi gue gending-gending. Jadinya ada pitak. Jadi ada pitak. Jadi ini masa kecilnya gue parah ya. Masa kecilnya emang. Kelindes. Tentang ke mobil. Yang terikutnya. Aku pernah salah masuk toilet. Pokoknya dia antara cewek atau cowok dia salah masuk toilet aja. Sengaja apa enggak? Iya. Wah. Itu lain itu lain. Kalau lu ya pasti itu sengaja. Satu. Dua. Tiga. Wah ini beda-beda semua nih. Baru kali ini beda-beda nih ya. Luar biasa sekali. Enginyi ngira siapa? Aku Fia. Kenapa? Kita bisa lihat tatakan muka aja. Mulai salti. Dia enggak bisa bohong deh. Dia enggak bisa bohong deh. Dia enggak bisa kan. Dia enggak bisa bohong deh. Dia enggak bisa kan. Aku enggak bisa bohong. Dia enggak bisa bohong deh. 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 Kenapa? Kenapa? Kamu kok pernah masak? Salah. Masuk toilet cowok? Ya biasa lah. Tadi aja kan main nari. Iya sih. Jadi orangnya cowok ya? Pipisnya ke arah belakang gitu ya? Ngapain? Ngapain? Enggak, enggak, enggak. Waktu itu aku lupa di mana ya. Di mall lagi kalau enggak salah. Itu penjadiannya habis narik itu ya? Enggak, enggak. Beda-beda. Yang narik itu kamu anterin ke WC. Gini dulu. Oh bukan. Mampu. Bandara ternyata. Baru ingat aku di bandara. Jadi pas di bandara terus buru-buru kamu udah dijemput kan. Jadi aku main nyelonong aja gitu masuk toilet. Karena waktu itu tulisan yang buat cewek-cowoknya itu kayak gak seberapa kelihatan. Aku ngapain minus. Terus. Aku masuk ke toilet cowok. Set gitu. Udah di dalem. Terus ada suara cowok. Ini gimana sih? Tadinya sepi. Terus betul-betul ada suara cowok. Ini gimana sih kok salah masuk ke toilet nih orang gitu. Aku ngiranya dia yang salah. Aku maki-maki dong. Ini kan toilet cewek. Aku bapak masuk ke sini. Gitu. Oh iya mbak. Maaf ya. Salah ya. Bapaknya keluar. Dia enggak kalau itu bener toilet cowok. Dan karena kamu sudah terlanjur masuk toilet cowok. Akhirnya pipis kamu berdiri juga ya. Enggak bisa pak. Enggak bisa ya. Pucer karit. Oke itulah dia jawab dari tebak siapa. Enggie di mana Enggie. Enggie. Enggak ada waktu. Sorry Enggie ya. Aku memang tidak ada ya. Tapi hari ini aku banyak sekali dituduh. Terima kasih buat Fia Valen yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita masih kembali lagi. Tetap di Turacu. Terima kasih. Terima kasih.